Kepala Desa Karmio, Edimar, menyampaikan Desa Karmio berada dalam kategori nyaman. Terdapat sejumlah program yang disajikan ketika pemaparan yang mendukung terciptanya kondisi yang nyaman di Desa Karmio. Edimar mengatakan program-program tersebut seperti aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti Siskamling dan Linmas yang aktif memberikan kenyamanan. Selain itu, dalam upaya menyelesaikan permasalahan, Desa Karmio mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan. Lebih lanjut, Edimar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemke Batanghari yang telah menyelenggarakan Ajang Kades Tangguh Award tahun 2024. Ia juga berharap melalui ajang tersebut, para kepala desa dapat termotivasi dalam membangun dan meningkatkan kinerja guna memajukan desa di Kabupaten Batanghari.